Intro Nah, siapa yang punya permasalahan kulit kayak tadi? Setiap orang yang melewati fase kulit berjerawat Pasti pernah ngerasain yang namanya Perjuangan untuk ngilangin bekas jerawat Nah, bekas jerawat itu ada 2 jenis Ada PIE dan PIH Apa itu PIE? PIH itu adalah Post Inflammatory Erythema Sedangkan untuk PIH itu Post Inflammatory Hyperpigmentasi Atau gampangannya PIE itu adalah bekas jerawat kemerahan Dan PIH itu adalah bekas jerawat kehitaman Nah, dari kedua jenis bekas jerawat ini Sebenernya dia ini adalah kondisi yang berbeda guys Jadi untuk PIE itu jauh cenderung lebih susah ditanganinya Lebih susah ngilanginnya Daripada PIH itu sendiri Karena penyebab dari PIE itu sendiri adalah Adanya pelebaran pembuluh darah Yang sebenernya itu bisa balik ke keadaan normal Tanpa intervensi apapun Cuma untuk waktunya itu nggak bisa dipastiin Jadi sebenernya dia bisa hilang sendiri Cuma kayak nggak tau kapan pastinya Dia bener-bener bisa sembuh dan hilang Nah, itu sebenernya yang poin PIE ini tuh sulit buat diatasi Dan untuk bekas jerawat kemerahan itu Atau PIE ini tuh biasanya bisa disembuhkan Dengan cara treatment laser Nggak kayak PIH Dia itu jauh lebih gampang buat diatasi Karena pake produk oles Skincare biasa secara rutin pun Tuh sebenernya bisa diilangin gitu loh Karena yang PIH itu kan basically cuma bagian visualnya aja ya Yang menghitam Jadi cukup pake produk skincare drugstore pun Tuh sebenernya bisa buat diilangin gitu Si PIH ini Nah, disini aku bermaksud mau sharing Produk yang bisa menangani dua kondisi bekas jerawat ini Disini aku udah pake produk dari Adara Ini fokus buat permasalahan bekas jerawat Dan dua bekas jerawat ini kan adalah kondisi yang berbeda guys Ada yang PIE dan PIH Nah, disini Adara menyediakan produk yang memang spesifik Khusus dengan permasalahan kulit kalian Kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit PIE Atau bekas jerawat kemerahan Kalian bisa pake yang spotless Kebalik Spotless cream ini Terus kalau misalnya kalian punya permasalahan bekas jerawat kehitaman Kalian bisa pake spotless gel ini Aku akan share first impressionku sama hasilnya selama aku pake ini Nanti ada di akhir video, oke? Ini disini aku mau kasih perkenalannya dulu Kayak gimana dia bentuknya Nah, disini kan tadi aku udah jelasin ada dua kondisi bekas jerawat Jadi disini juga pasti ada dua jenis produk Untuk yang pertama, ini aku bahas yang PIE dulu kali ya Yang sekiranya sulit ditangani Yang katanya hanya bisa disembuhkan dengan treatment laser Sejauh ini aku pake Dia gak bener-bener yang menyembuhkan Tapi at least dia bisa menengani dan meredakan kemerahan itu Nah, untuk PIE Pake yang spotless cream ini Dia ini warnanya putih Aku waktu awal pake itu hampir kebalik Karena aku ngira Cream ini tuh untuk yang bekas jerawat kehitaman Ternyata gak Spotless cream ini untuk yang bekas jerawat kemerahan Cuma emang botolnya warna yang biru Jadi kayak switch gitu loh Wadahnya dan isi tubenya Ini aku baru pertama kali ngeliat bentuk wadah itu Yang kayak gini Jadi tutupnya bening Terus kalau ngeluarin produknya tuh ya tinggal dipencet aja sih Nanti produknya keluar sesimpel itu Cuma kayak lucu aja gitu Bentuk moncong runcingnya tuh bening gitu loh Jadi bisa ngeliat isi produknya itu kayak gimana Nah, untuk tekstur yang cream ini Dia tuh bener-bener light banget sih Dia gak yang lengket gitu Dia bener-bener enteng banget Ini ringan formulasinya Oh ya, bedanya dari spotless gel sama spotless cream ini tuh apa sih? Jadi selain dibedain khusus peruntukannya gitu Bekas jerawat kemerahan dan kehitaman Tentunya bahan kandungan yang ada di setiap produk ini tuh juga beda Jadi dia tergantung dengan permasalahan kulit kita Kayak misal untuk bekas jerawat kemerahan Pasti kita butuh bahan kandungan yang bisa menenangkan kulit kemerahan kita Jadi untuk yang spotless cream ini Yang khusus buat PIE ini Dia ada propolis ekstrak buat anti-inflammasi Terus ada oatnya juga bisa buat memperbaiki skin barrier Dan ada bahan kandungan yang lain yang memang khusus mengurangi kemerahan di kulit kita Nah, sedangkan untuk yang spotless gel ini Dia ini kan khusus buat PIH Karena dia bentukkan visualnya itu kan noda bintik kehitaman Jadi disini ada vitamin C dan niacinamide Yang fokus buat menyamarkan noda hitam itu sendiri Dan produk ini aman buat kulit sensitif Bisa dipakai di malam dan di pagi hari Dan udah bepom ya Sebelum aku masuk ke before dan after aku pake produk ini Proses lama aku pake kedua produk ini Aku mau kasih tips dan trik dulu ke kalian Jadi pastiin sebelum kalian pake produk ini Skincare kalian tuh harus bener-bener nge-set dulu Pastiin kalian nge-aplikasiin satu produk Keproduk yang selanjutnya itu udah bener-bener menyerap secara sempurna Biar gak ada peeling Nah, untuk spotless cream ini Menurut aku dia cocoknya dipake di akhir step skincare Sebelum moisturizer Atau bisa disesuaikan sama tekstur moisturizer kalian Yang pasti dia ini ada di akhir step skincare Dia juga yang spotless gel ini Plus tips yang kedua Kalian juga harus hati-hati pake produk ini Dia meninggalkan bekas produk itu di atas lapisan kulit aku Jadi dia gak bener-bener nyerap Dan karena efek aku skincare-nya belum nge-set juga Waktu semalam tadi Jadilah dia mengering di atas permukaan kulit aku Jadi intinya dia tidak bener-bener menyerap ke dalam kulit Dan ya, aku kebanyakan pake produknya Jadi kalau misalnya kalian pengen pake produk ini dalam jumlah yang banyak Kalau pakenya dikit-dikit dulu Di layering Pokoknya pastiin kulit kalian itu bener-bener nge-set Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax